Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat berlibur bersama saya Gatot Widayanto Bersama ini saya akan mencoba membahas sebuah ratinjo buku mungkin ya Karena kita sudah punya acara khusus mengenai Brit Tapi ini di luar acara Brit setiap Rabu Saya karena baru selesai membaca buku ini Clear Thinking by Saint Paris Menurut saya menarik untuk saya bahas segera supaya saya tidak lupa Dan ini baru saya baca mulai tanggal 2 Desember ya Jadi baru, masih belum satu bulan ini dan baru selesai baca pekan lalu Baik, saya akan langsung aja saya siapkan beberapa slide Yang membantu saya ya untuk membuat suatu bahasan yang singkat Ya mungkin tidak lebih dari 20 menit Ya karena nanti kalau memang akan dibahas lagi di Brit Ya nanti saya akan buat lagi yang lebih sesi yang lebih panjang lagi ya tentunya Bukan sekedar ini tapi benar-benar termasuk untuk diskusi gitu ya Nah ini memang suatu kebiasaan baru yang sebetulnya saya ingin mengajak teman-teman ya Tidak harus menunggu acara setiap Rabu Tapi setiap saat punya setelah membaca buku silahkan aja direkam nanti kita upload di Brit gitu Saya juga lagi mencoba istilah ya saya usulkan ke teman-teman apakah pakai Britlix atau Brit apa yang lainnya Intinya di luar jalur Brit lah gitu ya Nah ini mungkin saya sebut aja Brit Cloud ya jadi ini termasuk cloudnya Brit gitu Nah saya akan coba aja langsung dengan share screen ya mengenai beberapa hal yang menurut saya perlu saya bahas dari buku ini Nah buku ini menariknya karena memang beberapa hal jadi seperti biasa saya akan ungkapkan dalam beberapa hal Nah ini ada quote yang menarik yang ada di buku ini juga di chapter pertama ya di halaman pertama atau introduction Yang intinya adalah dia menekankan bahwa kita jangan pernah melupakan bahwa alam tidak sadar kita atau kebiasaan kita itu seringkali lebih pinter daripada kita Bahkan lebih cepat daripada kita dan bahkan lebih powerful daripada kita Jadi segala sesuatu yang tidak kita sadari itu cepat sekali berlangsungnya Jadi misalnya contoh paling gampang kalau kita kesenggol orang gitu kita cenderung kesel dulu Atau mungkin malahan membalas ya gitu dengan suatu sikapan atau bahkan membalas kembali Nah bahkan ini bisa mengendalikan kita Kalau kita tidak bisa mengendalikan dengan baik dan kita tidak pernah tahu rahasianya seperti apa Nah ini dilakukan atau quote ini dibuat oleh Cordelia Fine dalam sebuah buku Yang ada di buku karangan dia saya lupa tapi saya ambil quote-nya dari buku disini Nah kita langsung aja dalam bahasan ini saya akan membagi dalam tiga bagian Bagian pertama mengenai mengapa saya tertarik membaca buku ini Selain saya juga memang dikasih ya ini terima kasih karena saya diberi buku ini Menurut saya hadiah paling tepat itu memang buku ya untuk saya gitu Langsung saya baca Kemudian apa? Take away-nya Manfaatnya apa sih membaca buku ini Dan yang terakhir adalah apa yang bisa kita laksanakan Ya artinya percuma ya kita baca buku kalau nggak bisa kita lakukan gitu Secara dalam kehidupan sehari-hari Nah alasan saya kenapa membaca buku ini Pertama adalah saya ingin ya membersihkan semua pikiran-pikiran saya Supaya pikiran-pikiran itu benar-benar jernih gitu ya Decluttering the mind gitu Menurut saya ini penting sekali karena seringkali hal-hal yang menjadi kita disuntuk atau apa Itu justru mengganggu kegiatan produktif kita Nah yang kedua saya ambil atau saya tertarik dengan subjudul dari buku ini Turning Ordinary Moments into Extraordinary Result Karena saya sendiri juga ada introvatnya yang cukup banyak ya Jadi saya sering juga merenung atau mengambil makna Mengambil makna dari suatu peristiwa saya senang sekali Jadi kalimat ini menurut saya keren banget ya Jadi dari ordinary moments hal-hal yang biasa menjadi extraordinary result Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat keputusan yang lebih baik Karena mau atau tidak mau sebetulnya setiap hari kita itu dihadapi dengan pengambilan keputusan Nah take away-nya apa? Ternyata setelah saya baca sampai habis semua buku ini Hanya dua Pertama adalah suatu perjalanan Perjalanan bagi kita untuk membuat good judgment Karena good judgment itu ternyata mahal dan harus dipelajari Sementara kalau bad judgment itu dampaknya akan luar biasa sekali pada kehidupan kita Nah kemudian yang kedua yang saya pelajari adalah mengenai decision making Nah dua hal ini yang merupakan hal yang penting yang pokok dari buku ini Kita mulai yang pertama dulu yaitu journey to good judgment Nah di dalam table of contents-nya saya suka sekali Table of contents-nya itu jelas Yang membuat ini memang benar-benar struktur thinking-nya bagus sekali Karena saya juga seorang engineer ya Jadi saya lebih suka buku yang dari table of contents itu Kita sudah bisa melihat nih arahnya kemana buku ini Nah untuk kita menelusuri atau berjalan Menuju good judgment atau suatu judgment yang bagus Itu ternyata ada tiga hal yang perlu diperhatikan Pertama kita harus tahu musuh-musuhnya dalam membersihkan pikiran kita itu apa aja The enemies of clear thinking Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah apa sih kunci-kuncinya untuk menuju good judgment Nah di buku ini bagus sekali karena dia uraikan satu persatu Dan menurut saya kita bisa membuat bahasan tersendiri untuk setiap item yang ada di situ Kalau nggak salah ada tujuh ya Dan yang terakhir kita semua pasti punya kelemahan Dan kelemahan itu tidak perlu membuat kita terburuk Tapi harus kita kelola dengan baik Nah ini yang pertama Jadi kita akan coba melihat satu persatu The enemies of clear thinking Nah ini saya suka sekali ya Bahkan di salah satu forum saya sudah menggunakan slide ini Yaitu apa sih yang membuat kita ini sulit sekali berpikir jernih Pertama adalah faktor emosi Karena kita tersinggung, karena marah, karena sedih, karena geram, karena senang Apapun emosi itu seringkali membuat kita otomatis bertindak sesuatu tanpa mikir Contohnya tadi ya Kalau kita kesenggol orang, kita pengen nyenggol kembali rasanya Tapi ternyata itu ada ilmunya yaitu emotional intelligence Jadi kita mencoba mempelajari bagaimana kita menavigasi emosi kita Supaya kita tidak emosional Yang kedua adalah masalah ego Masalah ego ini juga penting sekali Karena seringkali kita ini merasa sebagai orang yang khusus Orang yang perlu dihormatis Orang yang punya self-esteem Nah ini juga kadang-kadang karena jabatan tertentu membuat ego kita Menjadi tinggi sekali Dan kadang-kadang ini bisa membuat diri kita itu melakukan overestimate terhadap diri kita Terhadap kemampuan kita Atau sebaliknya kita tidak memahami bahwa kita ini punya kelemahan Underestimate our weaknesses Ini mengenai ego Nah yang ketiga Musuhnya dari clear thinking adalah social Atau social pressure Yaitu orang-orang di sekitar kita Misalnya kalau orang-orang lagi tren untuk menonton apa? Film tertentu gitu Atau tren untuk menggunakan baju tertentu gitu ya Kita begitu menghadapi suatu keputusan Cenderung melihat apa kata orang kebanyakan Jadi pengaruh sosial terhadap keputusan kita Nah ini setiap orang pasti ada Social pressure itu pasti ada Karena kita juga pengen tidak dilihat aneh gitu dari pergaulan gitu Yang terakhir adalah inersia Inersia itu adalah kita cenderung untuk tidak mau melakukan perubahan pergerakan kita Jadi kalau terbiasa kita bangun tidur itu santai-santai dulu Kalau suatu hari ada suatu event Kita disuruh bangun dan langsung berangkat kerja Atau berangkat menuju event itu Kita males-males karena apa? Biasanya saya bangun tidur itu santai-santai Kelap-kelip dulu Minum dulu Kemudian duduk-duduk Pokoknya tidak mau kerja deh Jadi inersia itu merupakan suatu musuh Atau musuh keempat dari clear thinking Karena keengganan kita untuk bergerak Jadi ini penting kita pahami Nah yang kedua Dalam perjalanan kita untuk menuju good judgment Jadi masih mengenai ini tadi Bagaimana kita bisa melakukan ini dengan baik Menuju good judgment itu adalah dengan Benar Ternyata ada 6 hal Yaitu pertama adalah self accountability Maksudnya apa? Kita dalam posisi apapun Kita harus pada posisi Menempatkan diri bahwa kita bertanggung jawab Terhadap apa yang terjadi di sekitar kita Walaupun ada beberapa hal yang memang sudah disetting orang Tapi kita bisa melakukan penyesuaian Karena kita merasa bertanggung jawab terhadap situasi itu Contoh paling gampangnya Kalau kita sedang duduk-duduk Lihat ada sampah Kita nggak usah nunggu ada Apa orang atau apa ya Cleaning service yang membersihkan Yaudah kita ambil aja Kita masukkan ke tong sampah Itu contoh yang paling mudah Kalau dalam pekerjaan mungkin Ketika unit kerja kita Sedang dalam keadaan sibuk-sibuknya Kemudian ada sesuatu yang dilakukan orang lain Yang ternyata salah Jangan terus kita langsung blame aja ke dia Misalnya kalau kita mampu yaudah Kita ambil aja pekerjaannya Kita selesaikan Mungkin dia sedang sakit Atau dia mungkin sedang tidak ingin melakukannya Pekerjaannya Jangan kita biarkan Jadi kita harus take responsibility Di sini yang pertama Yang kedua adalah self-knowledge Self-knowledge ini penting Karena kita perlu sekali Untuk mencoba melihat Bahwa bagaimana kita menuju ke suatu hal yang baik itu Memang harus dilalui dengan suatu pemahaman yang mumpuni Terhadap suatu hal tertentu Kita harus pahami dulu konteksnya Kita harus pahami dulu Siapa yang melakukan dan siapa yang sudah mengerjakannya Dan sebagainya Jadi kita tidak buru-buru untuk mengambil keputusan Tanpa kita ada pengetahuan yang memadai Kemudian setelah itu self-control Jadi ini nyambung ya Setelah self-accountability Self-knowledge Perlu adanya self-control Yaitu mengendalikan Bila ada hal-hal yang membuat kita mungkin marah Contohnya ya Kita harus bisa mengendalikan diri Atau hal-hal yang membuat kita Punya alasan untuk berbuat malas Kita harus bisa mengendalikan diri Atau dalam keadaan kita berangkat kerja Kena macet Kita harus bisa mengendalikan diri Supaya tidak marah-marah kepada orang yang nyalip kita Misalnya Seperti itu Jadi ini nyambung ya Kemudian yang keempat adalah self-confidence Yaitu kepercayaan diri kita Dalam menghadapi berbagai situasi Jadi ini kalau Menurut saya ini self-confidence ini Merupakan bagaimana Tiga hal yang sebelumnya itu dibangun Kita memiliki self-confidence Kalau kita bisa memaksimalkan self-accountability Self-knowledge dan self-control Membuat kita semakin yakin terhadap diri kita Karena tiga-tiganya sudah kita kuasai Jadi kita yakin Yakin terhadap apa yang akan kita hadapi nanti Kemudian setelah kita yakin Baru kita bisa memikirkan standar tinggi Yang kita mau Kita kalau mengerjakan suatu produk tertentu ini Standarnya harus internasional Kita tidak bisa lagi Standarnya hanya lokal saja Tapi harus internasional Terus dalam membuat keputusan Kita juga membuat keputusan yang benar-benar Nantinya bisa dipertanggungjawabkan Dan berkualitas keputusannya Kemudian yang terakhir adalah Exemplars and Practice Ini maksudnya adalah Kita mengambil contoh-contoh Atau hal-hal baik Yang sudah dilakukan orang Yang terbukti baik Mungkin juga yang dilakukan Elon Musk Mungkin juga yang dilakukan Steve Jobs Atau siapapun Yang menjadi contoh kita Atau hal-hal yang pernah terjadi di kita Di masa lalu Kemudian kita ambil itu Sebagai suatu contoh terbaik Bagi kita Nah ini yang Terkait itu Mengenai beberapa hal Menuju good judgment Nah kemudian Kita juga harus bisa Masih journey to good judgment Jadi kita masih harus bisa Mengendalikan Kelemahan-kelemahan kita Jadi Kelemahan-kelemahan yang ada di kita ini Harus bisa kita Kita atasi Pertama kita harus tahu Kelemahan kita itu apa Kemudian Kita Mengatasinya bagaimana Kita harus memprotect Dengan Istilahnya dia Safeguard Safeguard ini misalnya Kalau kita males bangun tidur Ya kita harus Bikin alarm Terus Alarmnya Nggak cukup sekali Mungkin dua kali Tiga kali Bahkan lima kali Itu namanya Safeguard Jadi kita Mengatasi Kelemahan kita Dalam hal Kemalasan bekerja Dengan Alarm Supaya kita bangun Kemudian Yang tidak kalah pentingnya Adalah How to handle mistakes Ini juga kita pelajari Pada waktu kita Belajar mengenai Growth mindset Yaitu orang yang memiliki Growth mindset Itu tidak melihat Kesalahan itu Sebagai suatu Aib yang memalukan Sehingga kita Menutup diri Justru kita harus Hadapi Nah Itu masih mengenai Hal pertama Dari Apa Take away Yaitu Journey to good judgment Nah Kemudian Take away yang kedua Adalah decision making Decision making Ini sebetulnya Kalau menurut saya Sangat teknikal Mekanis Jadi mulai dari Mendefinisikan masalah Kemudian Mencoba Mencari Solusinya Di eksplore Satu persatu Kemudian Evaluasi Dari Solusi-solusi itu Dan memilih Yang mana yang tepat Dan menjalankannya Nah Yang Juga ditambahkan Di dalam buku ini adalah Jangan lupa Menaruh Adanya Kemungkinan Keputusan kita ini Nanti dalam Implementasinya Tidak sesuai Dengan Yang kita harapkan Jadi harus ada Safety factor Ya Menurut saya Bagus sekali Pembicaraan Atau pembahasan Di buku ini Terkait Margin of safety ini Dan terakhir Setelah Keputusan itu Dijalankan Kita harus Bisa Evaluasi Untuk Mencari Pembelajaran Jadi Ini dua hal Yang saya pelajari Dari buku ini Dalam hal Take a waste Yaitu Pertama mengenai Journey to good judgment Dan yang kedua Mengenai Decision making Nah Kemudian Apa dong Yang kita bisa lakukan Nah Ternyata Bagi saya Kalau di buku ini Sebetulnya Ada di chapter Terkelima itu adalah Wanting what matters Nah Kalau saya memakai istilahnya Stephen Covey Jadi begin with the end Maksudnya begini Kita dalam menjalani kehidupan ini Harus tahu dulu Dalam setiap Detik langkah kita Kita itu sebetulnya Ingin apa sih Ya Gak usah jauh-jauh lah Anda saat ini Menyimak Video ini Gitu ya Tentu banyak Pilihan yang lain Ya Mungkin Anda bisa Sore-sore hari ini Bisa bersepeda Mungkin bisa Santai-santai Ngopi-ngopi Sambil duduk-duduk Sarungan Gitu ya Atau hal yang lain Ya Tapi ternyata Ada sesuatu yang menarik Ini loh Ini kok Saya secara Enggak sengaja Ketemu clear thinking Gitu ya Kok menarik ya Oh Saya kan pengen Meningkatkan Kemampuan saya Dalam Berpikir jernih Misalnya gitu ya Jadi mulailah dengan Apa yang sebetulnya Anda inginkan Begin with the end In mind Ya Kayak yang dikatakan Si apa Ini Stephen Covey Sampai saya lupa Nah kemudian yang kedua Lakukan pembersihan Pembersihan dari ego Pembersihan dari emosi Pembersihan dari inersia Pembersihan dari sosial Supaya kita Tidak perlu banyak Dibebani pikiran Yang macam-macam Ya Dan ini lebih mudah Pada saat kita Sudah Memiliki tujuan Yang jelas Yang pertama Ya Begin with the end Ini Ini kuncinya Menurut saya Jadi justru Chapter pertama Harusnya ini Bukan yang Di buku ini Diambil di Chapter terakhir Kemudian kita bersihkan Dan terakhir Kita putuskan Ya Kayak Anda memutuskan Saat ini Melihat podcast Saya ini Ya Anda putuskan Untuk mengetahui Lebih jauh Mengenai buku ini Dan Kaitannya dengan Decision making Yaudah Setelah itu Jalani kehidupan Anda Ya Demikian yang bisa Saya sampaikan ya Teman-teman Bahwa Buku ini Memang menarik Untuk kita pelajari Karena memang Ada dua hal Take away Yang menurut saya Perlu kita Latih terus-menerus Yaitu Pertama adalah Journey to good judgment Yaitu membuat judgment Itu harus dilatih Dan yang kedua adalah Bagaimana membuat keputusan Dan membuat keputusan itu Pekerjaan sehari-hari Karena setiap hari Kita selalu membuat Keputusan Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.